Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue Faskurusemi kali ini teman-teman semua gue mau bahas satu hal yang sedang hot diperbincangkan mengenai pemindahan ibu kota pemindahan ibu kota Jakarta dipindahkan yuk kita bahas diskusi kali ini tapi sebelum kita mulai pembahasannya gue harap teman-teman tolong dulu dong klik tombol like-nya klik tombol like-nya di video ini dan share videonya setelah kita selesai berdiskusi agar semua bisa ikut berdiskusi di dalam kolom komentar di bawah ini kalau kita diskusi mengenai pemindahan ibu kota, ibu kota negara ibu kota negara, Jakarta dipindahkan pusat pemerintahannya, wacananya dipindahkan di pulau Kalimantan, persisnya dimana itu masih belum diumumkan oleh pemerintah menurut kalian gimana sih guys? penting apa enggak sih pemindahan ibu kota? coba tulis di bawah di kolom komentar kalian karena sebelum saya membuat video ini saya sudah melakukan beberapa polling dan survei di channel ini dan di instagram pribadi saya kalau hasil polling dari macan idealis disini dari 2.900 votes orang-orang yang milih itu 87% tidak setuju ibu kota dipindahkan jadi saya membuat pertanyaan seperti ini setuju kah anda bila ibu kota negara kita pindah? semangat pemindahan ibu kota ini kan dilakukan untuk melakukan pemisahan antara ibu kota bisnis bisnis capital dan ibu kota administratif nah diharapkan dengan dilakukan pemisahan fungsi ibu kota tersebut tata kelola dan tata bisnis menjadi terpisah guys gitu loh kalian tahu enggak sebelum Indonesia merencanakan adanya pemindahan ibu kota ada beberapa negara yang sudah berhasil melakukan pemindahan ibu kota tersebut nah negara-negara yang terkategori berhasil memindahkan ibu kota itu antara lain seperti kayak Amerika Rusia Kanada Australia India Brazil Polandia Itali Yunani Jerman Finlandia dan Saudi Arabia habis itu juga ada negara-negara yang dikategorikan kurang berhasil lah kurang berhasil dalam hal pemindahan ibu kota yang kita tahu seperti misalnya Tanzania Pantai Gading Sudan Sri Lanka Malaysia Thailand Vietnam Pakistan Laos Oman Butan dan Boswana nah itu beberapa negara yang berhasil dan enggak berhasil kalau kita perhatikan disini negara-negara yang berhasil yang tadi saya sebutkan tersebut adalah negara-negara yang memang betul-betul ekonominya itu sudah maju guys nah ada beberapa negara yang tadi saya sebutkan yang belum berhasil seperti yang tadi saya sebutkan Sri Lanka Malaysia Thailand Vietnam Pakistan Laos Oman Butan dan Boswana itu Pantai Gading Sudan itu termasuk kategori negara yang berkembang dan ekonominya masih belum stabil nah kategori negara yang berhasil adalah negara-negara yang ekonominya sudah maju atau bisa kita sebut biasanya dengan negara maju jadi poinnya yang yang saya rangkum disini adalah negara-negara yang telah berhasil melakukan pemindahan ibu kota ibu kota pemerintahannya ya itu terjadi betul-betul pada negara yang kondisi perekonomian itu sangat stabil di saat itu saat dia belum memindahkan ibu kota itu dimana stabilitas ekonomi iklim investasi produktivitas industri dan daya saing serta konsumsi masyarakat dalam kondisi itu sangat sekali baik banget jadi artinya stabilitas ekonomi yang menjadi sangat penting selain ditopang oleh stabilitas dari aspek sosial dan politik jika gak terpenuhi persyaratan tersebut tentunya perlu dipertimbangkan kembali masalah pemerintahan ibu kota ini jadi hal ini mengimplikasikan terhadap dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pemindahan ibu kota terhadap kinerja perekonomian regional dan nasional nah kalau kita pertimbangkan dengan kondisi Indonesia saat ini apalagi Indonesia saat ini sebagai negara berkembang dimana GDP per kapitanya itu menengah ke bawah guys nah selain itu Indonesia juga memiliki luas wilayah yang besar yang masih bisa dieksplorasi dengan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi gitu loh jadi berdasarkan hal ini yang saya maksud adalah pemindahan ibu kota Indonesia itu adalah hal yang sangat mungkin memang mungkin banget namun memang perlu dipertimbangkan kapan dan dimana dipindahkannya guys meskipun Jakarta itu telah menjadi pusat perekonomian pemerintahan peradilan legislatif dan memiliki sumber daya manusia maupun infrastruktur yang maju dibanding daerah lain di Indonesia Jakarta itu sudah memiliki semua hal yang diperlukan untuk menjalankan sebuah pemerintah negara hal ini menyebabkan pemindahan semua fungsi pemerintahan negara dari Jakarta ke daerah lain akan mengamalkan biaya yang sangat besar karena pembangunan infrastruktur dan pendukung di daerah baru yang akan sangat mahal banget guys artinya pemindahan ibu kota ini tidak hanya berdampak pada ekonomi tapi juga aspek sosial dan budaya implikasi dampak terhadap ekonomi terutama pada kinerja sektor industri dan jasa ekonomi regional dan kesenjangan pendapatan dapat kita simpulkan bahwa urgensi pemindahan ibu kota ini tidak betul-betul diperlukan pada saat ini dalam jangka yang pendek ini urgensi pemindahan ibu kota bukan menjadi solusi dalam menanggulangi permasalahan yang ada di Jakarta seperti kepadatan penduduk kemacetan banjir pengelolaan tata kota artinya saat ini belum menjadi prioritas pembangunan ekonomi nasional selain persyaratan kondisi ekonomi yang belum memadai juga perencanaan strategis dalam detail itu belum dilakukan guys kalaupun akan dilakukan pemindahan ibu kota tentunya dalam jangka panjang dengan persyaratan yang harusnya sudah memadai baik itu pendanaannya kebutuhan pemerataan iklim investasi daya saing industri dan pertumbuhan ekonomi yang sudah sangat stabil sebagai salah satu solusi dalam upaya menyelesaikan permasalahan Jakarta terkait dengan kepadatan daya dukung lingkungan yang menurun karena sering terjadi banjir penurunan muka air tanah kemacetan kekurangan air besi dan keterbatasan lahan adalah optimalisasi peran pemanfaatan ekonomi dalam konteks struktur dan pemanfaatan ruang yang sudah ada melalui redistribusi ke daerah-daerah yang terdekat dalam konteks ekonomi regional dalam jangka pendek misalnya terkait dengan kemacetan itu bisa dilakukan dengan optimalisasi peran transportasi massal yang sudah dibangun dengan diri kebijakan pembatasan pemakaian kendaraan pribadi itu bisa dilakukan oleh karena itu menurut gue pemindahan ibu kota ke kota baru meskipun akan memberikan dorongan adanya arah pembangunan yang lebih merata namun gak cukup hanya dengan hasrat sesaat dalam jangka pendek seharusnya harus dalam konteks untuk kepentingan jangka panjang apalagi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya berbeda dengan negara wilayah yang bukan kepulauan lesson learned dari negara-negara lain yang melakukan pemindahan ibu kota menjadi sangat urgent baik dari negara yang berhasil bahupun dari negara yang tidak berhasil kita pelajari dulu hal itu jangan sampai kebijakan tersebut gak mampu mendorong perbaikan pembangunan dan kemandirian ekonomi serta kesejahteraan masyarakat bahkan beberapa persyaratan yang perlu menjadi pertimbangan mendasar adalah lokasi konstitusional stabilitas ekonomi tahapan teknis detail perencanaan migrasi penduduk prioritas pembangunan sumber dana dan yang lain-lainnya masih banyak banget gitu loh artinya penetapan apakah ibu kota negara Indonesia akan pindah atau enggak itu bukan terkait dengan harus segera dilakukan karena urgensinya akan mempengaruhi kepastian usaha dan perekonomian Indonesia selain itu juga berpengaruh terhadap kesiapan masyarakat secara sosial budaya dan politik alangkah baik ya menurut gua perlu dilakukan riset yang mendalam mengenai hal-hal tersebut walaupun secara kesimpulan yang kita bahas hari ini pemindahan ibu kota itu gak juga perlu-perlu banget kok guys apalagi setelah gua melakukan polling dan survei kepada para penonton macam idealis ini disitu gua jadi lebih yakin bahwa prioritas rakyat itu bukan pemindahan ibu kota prioritas rakyat itu yang pertama adalah kesejahteraan sosial pemerataan ekonomi dengan dana yang besar dikeluarkan oleh pemerintah itu kemungkinan besar akan mempengaruhi struktur APBN yang ada karena membutuhkan dana yang betul-betul sangat besar ratusan triliun guys coba kalian bayangkan tulis di komentar ini ratusan triliun itu bisa kita pakai apa aja banyak banget ratusan triliun itu banyak guys bisa kita pakai buat kesejahteraan sosial bisa kita pakai untuk pembangunan sumber daya manusia kita agar sumber daya manusia kita bisa lebih terampil dan bisa lebih bersaing dengan sumber daya manusia asing yang ada yang masuk sekarang ke Indonesia sangat luar biasa banyaknya jadi agar Indonesia rakyat Indonesia menjadi tuan di negerinya sendiri jangan sampai Indonesia menjadi babu di negerinya sendiri kami berharap semoga pemerintah dapat betul-betul mempertimbangkan kebijakan yang sangat mempengaruhi segala aspek ini semoga hal yang dikedepankan adalah betul-betul untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk kepentingan yang lainnya nah teman-teman semua gue pengen survei sekali lagi di dalam kolom komentar ini apabila kalian tidak setuju dengan pemindahan ibu kota saya minta klik tombol like kita akan bandingkan mana yang setuju dengan pemindahan ibu kota dan tidak setuju apabila kalian tidak setuju terhadap pemindahan ibu kota klik tombol like dan tulis di komentar alasan yang membuat kalian setuju atau tidak setuju ibu kota dipindahkan ingat ya klik like apabila kalian tidak setuju ibu kota dipindahkan dan juga klik dislike apabila kalian setuju ibu kota negara Indonesia dipindahkan ke luar Jakarta oke guys kira-kira segitu pembahasannya semoga kalian memahami apa yang saya pikirkan dan dari semua yang saya sampaikan tadi adalah saya rangkum dari berbagai macam komentar dan diskusi di polling dan survei youtube macen edialis dan juga instagram pribadi saya teman-teman semua jangan lupa juga follow instagram saya at fasco underscore semi kalian bisa DM langsung disitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax